Kini kita beralih ke berita olahraga pemirsa FASA United sukses taklukan Junior Glenmore dengan skor 4-2 di ajang gelaran sepak bola pembinaan kompetisi Suratin U15. Sementara atas kemenangan tersebut, FASA United dipastikan melaju ke perempat final. Seperti inilah perhelatan kompetisi sepak bola piala Suratin U15 yang gilar PSSI di lapangan Tunggul-Mulung, Desa Sembulung, Kecamatan Celuri. Dalam pertandingan di babak gelapan besar ini telah menemukan kedua kesebelasan dari FASA United kontra Junior Glenmore. Meski diketahui, Junior Glenmore merupakan tim juara bertahan, akan tetapi tak mematahkan semangat FASA United dalam menghadapi pertandingan. Terbukti di babak pertama, tim besutan Yoga Irwanda ini sukses menjempol gawang lawan terlebih dahulu, sehingga berubah skor kacamata menjadi 1-0. Tak mau tertinggal lebih banyak, Junior Glenmore terus melakukan penyerangan ke pertahanan FASA United. Alhasil di menit ke-32, Junior Glenmore sukses menyematkan kedudukan dan merubah skor menjadi 1-1. Skor tidak berubah hingga peluit akhir babak pertama usai. Di babak kedua, masing-masing kesebelasan saling menunjukkan permainan terbuka. Dan di babak kedua, FASA United mampu menambah pun ditudi gol sebanyak tiga kali. Sedangkan Junior Glenmore hanya mampu memperkecil ketertinggalannya dengan 1 gol, sehingga skor menjadi 4-1. Sementara itu, di atas kemenangan ini, FASA United dipastikan melaju ke babak empat besar kiala suratin U15. Alhamdulillah, pada pertandingan kata saudara ini, kami menang dan siap untuk menang. Tidak hanya itu, untuk mengarungi sisa pertandingan nanti, anak asuh Ikhrom Shafi'i dan trio ini akan memfokuskan segi latihan. Yang mana diajar suratin U15 ini, FASA United targetkan lolos menjadi juara. Ya, awalnya FASA United itu, teman untuk untuk partisipasi dengan adanya yang dikenal askap Banyuwangi, tapi, Alhamdulillah, kita tidak bisa, ya, tidak disadari kita lolos sampai, tepuk ini sampai empat besar, padahal kita cuma tidak ada target, teman itu untuk partisipasi. Nah, insya Allah kita tetap mengadakan latihan, seminggu tiga kali, sebelum main ke babak besar dan ke stadion. Insya Allah kita target gila. Dalam gelaran kompetisi suratin U15, dibawa ke pemimpinan Ketua PSSI Kabupaten Banyuwangi, Agung Setiawi Bowo, sudah yang kedua kalinya. Biarnya menambahkan sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas kemenangan dan lolosnya FASA United di gelaran kompetisi suratin U15. Dalam gelaran kompetisi kali ini, diikuti sebanyak 16 tim dengan sistem pertandingan gugur, yang mana kesebelasan yang lolos menjadi juara nanti akan menjadi wakil Banyuwangi di ajang Piala Suratin U15 Nasional. John Iskandar, CTP John Iskandar, CTP